Intro Sejumlah warga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang dan warga yang terdampak melaksanakan sholat tarawih pertama di Masjid At-Taubah yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran Rampu Malam. Masjid At-Taubah merupakan satu dari tiga masjid yang berada di tengah-tengah areal yang terdampak kebakaran. Meski korban masih dirundung kesedihan karena rumahnya rusak akibat kebakaran, namun mereka tidak berkecil hati dan menyambut bulan suci Ramadhan dengan suka cita dengan beribadah secara khusuk. Masjid At-Taubah merupakan salah satu masjid yang didatangi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang untuk melaksanakan sholat tarawih perdana di bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Selain masjid At-Taubah, warga juga melaksanakan sholat tarawih di beberapa lokasi dekat TKP kebakaran seperti Masjid Darul Ilmi dan Masjid Al-Amin. Hairul Insan, JAK TV Terima kasih. Terima kasih.